Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Kalau dia durhaka, membangkang, tak mau mengikuti ajaran Rasulullah yang Allah utus pada saat itu Bahwa Fir'aun itu adalah seorang yang dahulunya memang orang yang memiliki kekuasaan yang luar biasa Orang yang memiliki kekuasaan luar biasa Bahkan di dalam Al-Quran diabadikan, Fir'aun itu mengatakan dirinya Aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi Dia mengakui dirinya kalau dirinya itu adalah Tuhan Sebenarnya Allah menerangkan yang demikian menjadi pelajaran bagi umat manusia yang sekarang ini Apa itu? Setinggi-tinggi kekuasaan yang engkau miliki, buasanya suatu saat Engkau akan binasa juga Jadi seperti itu, itu makanya Allah memberikan gambaran tentang orang yang memiliki kekuasaan tinggi Fir'aun, orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya, kaya raya Korun, pada akhirnya mereka ditenggelamkan di tanah semuanya Itu pelajaran bagi kita Maka ketaatan itu penting seperti itu Kemudian dikatakan di sini Bagaimana kamu akan terjaga Kalau kamu masih dalam keadaan kafir Kafir ini sebenarnya bahasa yang sopan sebenarnya dalam Al-Quran Cuma kebanyak orang mengatakan itu sesuatu yang kasar Pernah tidak Kafir itu sebenarnya artinya itu menutup Menutup itu maksudnya menutup diri dari suatu hal yang benar Nah, tapi orang-orang sekarang mengatakan itu sesuatu yang tidak ini Padahal artinya sangat sopan sekali Seperti itu ya Nah, jadi bagaimana kamu mau terjaga, mau selamat Kalau kamu masih dalam, tetap dalam kekufuran Pada saat apa? Iyau ma yajau al-wildana shiba Pada saat hari di mana Anak kecil itu Rambutnya itu shiba Itu memutih Ini menggambarkan tentang hari kiamat Ini makna Al-wildana shiba Ini ada dua Ada yang mengartikan secara hakiki Dalam artian sebenarnya Rambut putih seutunya Ada yang mengartikan secara majazi Perumpamaan Yang secara sebenarnya Itu hakiki tadi Bahwasannya rambutnya memutih Itu benar adanya Ketika kiamat nanti Seorang anak kecil itu Bahkan ketika terjadi kiamat Rambutnya memutih Mengapa? Karena saling dahsyatnya Peristiwa yang terjadi pada saat itu Bahkan anak kecil pun Dengan kekhawatirannya Itu mengakibatkan Apa namanya Rambutnya pun Berubah menjadi putih Kemudian juga ada yang memaknakan Dengan makna majazi Perumpamaan Maksudnya apa? Kedahsyatan yang luar biasa Pada saat hari kiamat itu terjadi nantinya Itu luar biasa Tentunya tak bisa Tak mampu kita gambarkan Tapi Allah memberikan gambaran Dalam Al-Quran As-sama'umun fatur bih Pada saat itu Langit itu bakal terbelah Kata Allah Gunung-gunung itu Bertabrak kembang Hancuran semuanya Yang ada di galaksi Di dalam dan luar bumi itu Bakal hancur lebur semua Ibaratnya apa? Ibaratnya itu Pasir yang berterbangan Seperti itu Dalam surat Al-Zilzalah Allah gambarkan juga kan Kaget manusia ini Kenapa ini? Ternyata pada saat itu Hari kiamat Kapan terjadinya kiamat? Allahuakbar Yang jelas Allah mengatakan Terjadinya kiamat itu apa? La yaktikum illa baghtah Tak akan pernah terjadi kiamat Kecuali dalam keadaan Tiba-tiba Seperti itu Cuman dijelaskan oleh Nabi tanda-tandanya Di akhir zaman Apa tanda-tandanya? Udah banyak ya Udah banyak tanda-tandanya Udah yang ini Salah satunya Seorang Ibu melahirkan tuannya Ngerti gak maksudnya? Seorang ibu melahirkan tuannya Maksudnya ketika Seseorang memiliki anak Anaknya tumbuh besar Eh malah Suatu saat orang tuanya Kayak jadi pembantu di rumahnya Ya Itu na'udhu billah Udah diurus masih kecil Pada saat udah ini Malah orang tuanya Menjadi seolah kayak pembantu Seperti itu Ya Paling gak itu gambaran Secara sekilas ya Dari ayat yang Setelah kita baca Baik sahabat qur'ani Yang ada di rumah dan studio Untuk sesi selanjutnya Ini kita akan Meminta Rekan-rekan sahabat qur'ani Kita yang ada di studio Untuk membacakan Masing-masing Satu ayat nantinya Sesudah itu kita bahas Mengenai hukum Bacaan Baik Ya Syabzul Siap ya Oke Ayat ke-15 Silahkan A'udhu billahi minash shayqanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna arsalna ilaykum rasulan syahida Rasulan syahidan alaikum kama Arsalna ila firawna rasulah Baik Bismillahirrahmanirrahim Syukranilah khina Makasih pada samsul ya Yang udah bacain tadi Baik Kita coba untuk Mengkaji hukum bacaan Yang terdapat di dalam Ayat ke-15 ini Ya Baik Silahkan perhatikan baik-baik Disini dikatakan Inna Itu semacam ada inna Huruf nunnya udah berdiri Kemudian ada semacam Ada kayak Garis yang bergelombang Di atasnya ya Kalau ketemu semacam tanda baca itu Berarti itu bakal dibaca panjang Cuman yang perlu kita ketahui pada saat ini Alasannya mengapa Paling gak tidak seperti itu ya Yang pertama kita bahas dari tajdid dulu Ketika terhadap Terdapat tajdid Tanda baca Yang seperti angka tiga yang terbalik Apa namanya Terentang Itu tajdid Atau syidda dikatakan orang Itu artinya menahan Ketika menahan Maka berhenti di huruf yang kita baca Seperti inna Kenapa kita baca inna Tidak kita baca inna Karena ada tajdid di atas huruf nun Ketika tajdid terdapat di atas huruf nun Ataupun mim Maka dibaca Dengungkan dulu hurufnya In Terserah dengungnya seperti apa Intinya kita dengungkan terlebih dahulu Udah kita tahan disitu Kemudian kita baca Agak panjang Kalau kita perhatikan Sebenarnya inna disitu Mat tobi yang iida itu Mat asli Yang panjangnya cuma satu alif Atau dua harokat Cuman mengapa ya Dia berubah Disitu berubah dia Dia tidak lagi menjadi dua harokat Melainkan empat harokat Atau Dua alif Seperti itu ya Itu pasti ada alasan Kita lihat di huruf sesudahnya Oh ternyata di sesudahnya Ada huruf hamza Atau A Entah A Entah I Entah U Seperti itu ya Kita ketemukan Oh ada huruf hamza Mat tobi yang ii bertemu dengan Huruf hamza di depannya Seperti arsana A nya itu Ketemu itu Maka ketika mat tobi yang ii Bertemu dengan hamza yang berada Sesudahnya Maka hukum bacanya Akan berubah Akan berubahnya itu Antara dua Entah dia mat jais Munfasil Atau dia mat wajib Mutosil Nah dalam hal ini Perlu dilihat dulu Kapan dia menjadi mat wajib Mutosil Ketika Dia itu Berada dalam satu kata Mat tobi yang ii Berada dalam satu kata Dengan hamza Kita contohkan aja disini Biar lebih paham Nah sedangkan ini Kita perhatikan Ina Dan arsalna Itu dua kata yang berbeda Ina Itu artinya Sesungguhnya kami Arsalna Itu kami telah Mutus Dua kata yang berbeda kan Nah Dua kata yang berbeda Maka Disini berarti Berlakulah Mad Jais Munfasil Munfasil Itu artinya terpisah Mutosil artinya bersambung Baik ya Baik sahabat Quran yang ada di rumah Nantikan kita sambung lagi Sesudah yang satu ini